Halo guys, udah pada siap gak nih buat nonton Spider-Man Away Home Yang kayaknya bakalan bener-bener mengeparkan di akhir tahun ini Banyak banget kejadian-kejadian serta kejutan bermunculan karena film satu ini Sebut saja berantem berebut tiketnya Banyak yang jualan tiket Spider-Man Away Home di ebay Sampai harga tiket yang gak masuk akal guys Sampai 158 juta Semua udah aku rangkum pada pastikan sebelumnya ya guys ya Selain kejadian-kejadian booming tadi Juga jangan lupakan kemungkinan berkumpulnya 3 Spider-Man Serta berkumpulnya Sinister Six yang akan jadi musuh Spider-Man pada film kali ini Walau belum bener-bener diketahui siapakah yang akan menjadi anggota ke-6 dari Sinister Six kali ini Namun sempat viral sebelumnya guys Karena munculnya nama Tom Hardy pada case Spider-Man Away Home Apakah fenomenya Tom Hardy akan bener-bener muncul Bertemu Spider-Man dan bergabung dalam dunia MCU Tanda kemunculan Venom sebenarnya sudah bisa dimungkinkan Sejak kredit skin pada film Venom Let There Be Carnage Dimana Venom dan Tom Hardy tiba-tiba saja berpindah universe Namun masih diragukan untuk muncul Selain tentang teori Venom Ada juga beberapa teori tentang Mysterio dan Reno Yang juga memungkinkan untuk menjadi anggota ke-6 dari Sinister Six kali ini Nah di video kali ini aku akan coba membawa kita semua untuk flashback ke belakang Bagaimana sih cerita para pilihan-pilihan yang akan muncul di Spider-Man Away Home ini Asal mula mereka menjadi penjahat bahkan ada yang berakhir dengan kematian Kalau gitu langsung aja deh kita mulai Dimulai dari Green Goblin atau yang sering disebut Goblin Green Goblin pertama kali muncul pada comic The Magic Spider-Man volume 14 Karya kakek Stanley pada tahun 1964 Sedangkan pada filmnya Green Goblin pertama kali muncul pada film Spider-Man di tahun 2002 Yang kala itu Spider-Man sendiri diperankan oleh Tobey Maguire Kristen Dunst yang berperan sebagai Mary Jane Watson atau MG Disutradarai oleh Sam Raimi Salah satu sutradara favorit aku nih guys Apalagi kalau udah bikin film horror atau thriller Berh, ngeri-ngeri sedap guys Dan Green Goblin sendiri diperankan oleh William Deppu Sebelum menjadi Green Goblin dia adalah Norman Osborn Seorang pemilik perusahaan multinasional genetik Bernilai miliaran dolar bernama Osborn Corporation Atau yang biasa disingkat dengan Oscorp Dan memiliki seorang anak lelaki bernama Harry Osborn Yang merupakan sahabat dari Peter Parker sang Spider-Man Norman yang sangat terobsesi pada genetik Kemudian bersama dengan Dr. Mendelstrom Mengembangkan suatu bahan kimia yang mampu untuk meningkatkan kekuatan pada subjek penggunanya Norman Osborn malah menggunakan kimia tersebut pada dirinya Padahal cairan itu belum teruji tingkat keberhasilannya Setelah Norman dimasukkan ke dalam ruangan Norman kemudian dimasukkan cairan tersebut Hingga menjadi asap hijau dan membuat perkembangan otot Serta meningkatkan kekuatan Namun naas jantung Norman malah berhenti Dan Dr. Strom segera menyelamatkannya Namun tiba-tiba jantung Norman kembali berdetak Serta bangkit dari kematiannya Dan langsung membunuh Dr. Strom Green Goblin sendiri pada film Spider-Man Kala itu harus terbunuh di akhir film Dimana dia yang saat itu sangat marah pada Spider-Man Karena selalu menghalangi rencana jahatnya Dan dia terbunuh dengan tertusuk oleh selancar terbang miliknya sendiri Ketika dia ingin menjebak Spider-Man Namun insting Spider-Man merasakannya Dan melompat lalu selancar itu mengarah ke Goblin dan menusuknya Spider-Man yang mengetahui bahwa Green Goblin adalah Norman Osborn Ayah dari sahabatnya Kemudian mengantarkan mayat Norman ke rumahnya Yang secara tidak sengaja terlihat oleh Harry Dan mengira bahwa Spider-Man lah yang membunuh ayahnya Hingga kebencian pada Spider-Man pun muncul sejak hari itu Lalu jika Green Goblin kala itu telah mati Bagaimana bisa dia muncul pada Spider-Man Noe Home Who knows? Masih jadi misteri guys Masih dalam Spider-Man Noe Tobey Maguire Di film keduanya juga masih disetradarai oleh Sam Raimi guys Harry mengambil alih oskop sepeninggal ayahnya yang tewas di film sebelumnya Nah di film inilah kita akan pertama kali bertemu Alfred Molina Yang berperan sebagai Dr. Otto Octavius Atau yang biasa disebut Dr. Ock Dr. Otto Octavius sendiri sebenarnya adalah seorang fisikawan nuklir yang berlian dan dihormati Konsultan penelitian atom, penemu serta dosen Bahkan Peter Parker sangat mengagumi seorang Dr. Octavius Hingga dia merancang satu set lengan mekanik yang sangat canggih Yang direndalikan melalui antarmuka otak komputer Untuk membantunya dalam penelitiannya tentang fisika atom Langgan seperti tentakel yang tahan terhadap radiasi dan berkekuatan besar Dan gerakan yang sangat tepat Melekat pada tubuhnya yang disuntikan langsung ke tulang belarangnya Dan dikendalikan oleh chip yang langsung terhubung ke otak penggunanya Semuanya baik-baik saja hingga perjawaban atomnya gagal Dan menciptakan kekacauan di tempat itu Yang membuat Rosalie Octavius atau istri dari Dr. Octavius sendiri harus tewas Dan Dr. Octavius tiba-tiba tersambar oleh percobaan miliknya Yang membuat pengendali lengan mekanik miliknya rusak dan membuatnya jatuh pingsan Sejak saat itulah dia mulai menyebut dirinya Dr. Oct Dan tentakel mekanik miliknya memiliki kepemikiran sendiri Dan bahkan terkadang mengancam Dr. Oct itu sendiri Tempat percobaan itu pun hancur Namun Dr. Oct tetap ingin membuat mataharinya sendiri Karena sangat terobsesi Dia bahkan sampai merampok bang dan menjadi penjahat sesungguhnya Dr. Octavius kemudian mendatangi Harry untuk meminta bagian terakhir eksperimennya Namun Harry mau memberikannya jika Dr. Octavius membawakannya Spider-Man Dimana Harry yang sangat ingin membaleskan dendam kematian ayahnya Norman Osborn atau Green Goblin Di film ini bahkan Peter Parker sempat kehilangan kekuatannya sebagai Spider-Man Karena kekacauan dalam dirinya Hingga datanglah Dr. Octopus menemui Peter Parker yang mengira Peter berteman dengan Spider-Man Karena Peter Parker yang sering memetri Spider-Man di surat kabar Dr. Octopus selalu menculik MG dan memintanya untuk menukar MG dengan Spider-Man Dr. Octopus sendiri saat itu belum mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man itu sendiri Dan jangan lupakan scene yang paling epic di film ini guys Adalah scene Greta Happy guys Setelah berhasil menaklukkan Spider-Man Dr. Octopus selalu membawanya pada Harry Osborn Untuk menukarnya dengan bahan yang dia inginkan Dan dari sinilah awal mulai Harry menjadi Goblin di film berikutnya Dr. Octopus menyempurnakan matahari buatannya Dan Spider-Man coba menghentikan Hingga Dr. Octopus sadar bahwa apa yang telah dilakukannya Sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya Bukan seperti dirinya Dia pun memutuskan untuk menenggalamkan diri bersama matahari tersebut Dan Dr. Octopus harus tewas tenggelam bersama ciptaannya Sedih juga ya guys ya Jadi di film ini Dr. Octopus sebenarnya telah mati guys tenggelam Bersama dengan eksperimennya sendiri Film ketiga Spider-Man besutan Sam Raimi berlanjut Hingga membentuk trilogi Tobey Maguire sebagai Spider-Man masih kedatangan pilen lain Tidak seperti film sebelumnya Dimana Spider-Man hanya melawan satu musuh Di film ini Spider-Man menghadapi beberapa musuh sekaligus Dimulai dari Harry yang menjadi Goblin Hingga datangnya simbiot yang membentuk Venom Di film inilah pertama kalinya kita akan melihat Venom ya guys ya Tapi bukan diperankan oleh Tom Hardy Walau karakter yang diperankan sama-sama bernama Eddie Brock Harry menjadi Goblin karena ingin membalaskan dendam ayahnya Namun tak disangka Spider-Man itu adalah sahabatnya sendiri Dan sudah dianggap seperti saudara Harry pun tak mampu untuk membunuh Spider-Man Lalu muncullah Marco Flynn yang sebelumnya kabur dari penjara Namun secara tidak sengaja masuk ke dalam tempat eksperimen Dan membuat pasir-pasir di sekitarnya menyatu dengan sel-sel di tubuhnya Dan menjadikan dirinya Sandman atau manusia pasir Yang mana di film ini juga diperankan oleh Thomas Hayden Church Aktor yang sama sepertinya akan muncul pada Spider-Man Away Home ya guys ya Flynn lalu melakukan kejahatan dengan kekuatan yang dia miliki Hanya sekedar untuk membahagiakan putri kecilnya Namun Spider-Man selalu mengganggu setiap aksinya Dan membuat dirinya benci pada Spider-Man Di saat itu Spider-Man juga masih dipengaruhi oleh simbiot hitam Yang mengubahnya menjadi karakter yang berlawanan Bahkan sampai tak segan untuk melukai Harry Hingga akhirnya simbiot berpindah dari Peter Dimana saat itu ada Eddie Brock yang secara tidak sengaja berubah menjadi Venom Venom dan Sandman pun bekerjasama untuk mengalahkan Spider-Man Di sisi lain Spider-Man meminta bantuan Harry Untuk melawan mereka berdua serta menyelamatkan MG Mungkin inilah kerjasama terbaik Spider-Man yang pernah aku lihat ya guys ya Epic banget antara Harry dan Spider-Man Hingga akhirnya Venom di kalahkan dengan terbakar Dan Sandman sendiri memilih untuk menjauh Dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik Bukan mati ya guys ya bukan Dia hanya pergi entah kemana Namun sayang Harry harus tewas menyisakan Peter Parker dan MG Dan trilogi Spider-Man Sam Raimi pun berakhir Baru 3 pilihan ya guys ya Masih ada 2 atau 3 lagi Ya pilihan selanjutnya ada di film The Amazing Spider-Man Yang mana Spider-Mannya diperankan oleh Andrew Garberg Lidget juga pilihan asli dari Spider-Man Dimana di film ini Lidget sebelumnya adalah seorang ilmuwan dan ahli hipertologi Yaitu ahli reptil dan makhluk sejenisnya Bernama Dr. Kurt Connors Dimana dirinya coba membuat kimiawi yang mampu membuat tubuh penggunanya berkembang Dan lebih baik serta lebih kuat Dia pun mencoba serum itu pada lengan kanannya sendiri Dengan tujuan mengembalikan tangan kanannya tersebut Yang telah diamputasi Awalnya tangannya benar-benar bergenerasi Dengan tumbuhnya tangan kanan Namun lama kelemahan kenyataannya berlawanan Dr. Connors perlahan malah menjadi manusia reptil Hingga sepenuhnya menjadi yang kita sebut sebagai Lidget Namun Dr. Connors awalnya masih bisa kembali ke bentuk manusianya Namun itu tidak bertahan lama Dia kembali menjadi Lidget Dr. Connors terus menggunakan serum itu Berharap dirinya bisa mendapatkan kekuatan seperti Peter Parker Tanpa merubah tubuhnya menjadi Lidget Namun malah lebih parah Hingga dirinya menjadi Lidget seutuhnya Berasa berhasil pada dirinya yang menjadi lebih kuat Dan penyembuhan yang luar biasa Dr. Connors akan Lidget Coba menyebarkan serum ini ke seluruh kota Dengan bantuan Gwen Peter coba membuat penawar untuk Dr. Connors Akhirnya Lidget berhasil kembali menjadi Dr. Connors Dan ditahan sedangkan ayah Gwen harus terbunuh Jadi disini Lidget itu tidak mati ya guys ya Hanya bermutasi kembali menjadi manusia dan ditahan di penjara Seorang laki-laki bernama Max Dillon diperankan oleh Jimmy Fox Yang diselamatkan oleh Spider-Man-nya Endo Garfield Dan dia pun sangat bahagia dengan pertemuan itu Dia sangat menyukai Spider-Man sebenarnya Dan berkeinginan menjadi Spider-Man yang bisa menyelamatkan orang-orang Max bekerja di Oskop Industries sebagai ahli listrik Hingga suatu malam dia diminta lembur Untuk mengawasi adanya kerusakan listrik di suatu lab Padahal hari itu adalah hari ulang tahunnya Dia pun coba meminta bantuan yang lainnya Namun semua sudah pulang Dan tiba-tiba saja Max tersetrum Lalu tercebur ke dalam akuarium Dimana di dalamnya berisi kumpulan belut listrik yang berbahaya Max pun disetrum secara brutal oleh belut-belut itu Hingga membuat akuarium itu beledak dan pecah Dan Max dianggap tewas oleh kecelakaan Yang mana kecelakaan itu dirahasiakan oleh Oskop Corporation Lalu tiba-tiba Max bangkit kembali dengan tubuh dibenuhi listrik Bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya Semua orang ketakutan pada Max Hingga dia menyadari bahwa dirinya menjadi tak biasa Lalu Spider-Man datang untuk menenangkannya Semua orang lalu berteriak pada Spider-Man Dan Max merasa dirinya dikucilkan Sejak saat itulah Max menyatakan dirinya sebagai Electro Yang akan menghentikan kepopuleran Spider-Man dengan dirinya Harry Osborn meminta bantuan Electro Untuk mengambil sampel Spider-Man Agar dirinya bertahan dari penyakit keluarganya Spider-Man berhasil membalikkan listrik-listrik yang ada pada Electro Dan membuat Electro kelebihan beban hingga membuatnya meledak Dan yang paling sedihnya adalah Jatuhnya Gwen dan harus tewas karena kepalanya yang terbentur terlebih dahulu Semoga aja kejadian ini gak terjadi di film Spider-Man nanti ya guys ya Jadi di film ini Electro udah meledak ya guys ya Tapi sebelum bisa diartikan kalau dia mati Electro sendiri adalah listrik Mungkin saja dia menjadi kepingan listrik dan bisa bersatu kembali Seperti Sandman Dan di akhir scene kita melihat Reno yang hanya jadi cameo di film ini Dan film pun berakhir Apakah mungkin suatu saat nanti Reno akan muncul kembali sebagai musuh Spider-Man lagi? Entahlah ya Venom yang akan aku ceritakan disini adalah Venom versi Tom Hardy ya guys ya Bukan yang versi Spider-Man 3 Sam Raimi Karena yang kemungkinan muncul adalah Venom versi Tom Hardy Karena munculnya Tom Hardy sebagai case dari Spider-Man No Way Home Entah itu karena kesalahan penulis atau apa masih belum tahu juga Venom sebenarnya hanyalah kehidupan berbentuk simbiot yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup Yang mana para simbiot itu dibawa langsung oleh para astronot Dan masih belum diketahui dimanakah mereka mendapatkan simbiot-simbbiot itu Hingga simbiot Venom bertemu Eddie Brock Yang secara tidak langsungin membawa ke rahasia kelem dari Life Foundation Dan merubahnya menjadi Venom Dan membuat mereka cocok satu sama lain walau kadang sering berantem Namun keduanya saling membutuhkan Dan di akhir edit scene film Venom Red Derby Carnage Kita pun melihat bahwa Venom dan Eddie secara tidak sengaja berpindah universe ke dalam universe Spider-Man Yang secara tidak langsung juga membawa Venom untuk bergabung menjadi bagian dari MCU Namun juga masih belum diketahui apakah Venom akan muncul di film Spider-Man No Way Home nanti Tapi seperti yang kita lihat Adanya Tom Hardy dalam castnya Sepertinya sangat memungkinkan Venom akan menjadi member ke-6 dari Sinister Six Ada beberapa teori bahwa Mysterio yang akan muncul Namun kemungkinan itu sangatlah kecil Karena sang karakter yang telah mati di film Spider-Man par Brom Home Namun Mysterio sendiri bukanlah manusia super Melainkan hanya ilusi Yang membuat dirinya seolah memiliki kekuatan Jadi tidak menutup kemungkinan ya guys Bahwa akan ada Mysterio lain yang akan menggunakan teknologi itu Nah itulah beberapa kilas balik dari kisah penjahat atau musuh-musuh yang akan hadir Dan yang memungkinkan hadir pada film Spider-Man No Way Home nanti Pilihan mana yang paling kalian harapkan untuk beraksi melawan Spider-Man nanti Dan ada beberapa pilihan yang bahkan hadir dengan menampilan yang berbeda dari awal kemunculannya Sebut saja Electro dan Dr. Octopus yang sangat dominan Sudah makin kesabar nih setelah ini Ya iyalah masa enggak Para fans Marvel kayaknya akan menutup tahun 2021 dengan penuh kebahagiaan ya guys ya Tentunya Yang penting jangan saling senggol ya Jika terdapat perbedaan Kita harus saling support ya guys ya Ada sedikit info buat kalian yang ingin nonton Spider-Man No Way Home Saat filmnya udah berakhir jangan langsung beranjak pulang ya Karena ada info bahwa akan ada 2 kredit scene di akhir filmnya nanti Dan salah satunya trailer dari film terbarunya Marvel di tahun 2022 Ada yang tahu? Ada yang penasaran? Makanya jangan beranjak pulang dulu Tunggu aja sampai filmnya habis ya guys ya Sekian dulu untuk videoku kali ini Semoga bisa memberi info dan manfaat untuk kalian Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan Terima kasih udah menonton dan thank you